Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia paras Roblox, teman-teman. Hari ini kalian temenin Kak Yuta, Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya. Soalnya sekarang kita sedang mengantar Baby Selin buat dicukur guys. Mio, kira-kira Baby Selin rambutnya dicukur kayak gimana ya Mio? Wah, Mio juga nggak tau Kak. Coba tanya langsung aja sama Selin. Yaudah, Selin, Selin, kamu mau dicukur kayak gimana Selin rambutnya? Hmm, kakak Iyo, Selin nggak mau jadi dicukur. Soalnya tukang cukurnya aneh. Hah, Baby Selin nggak mau dicukur? Ya ampun. Mio, bagaimana ini Mio? Baby Selin nggak mau dicukur. Aduh, yaudah Kak, yang punya rambut kan Selin. Kalau dia nggak mau dicukur, apa boleh buat Kak? Ayo, siapa lagi yang mau dicukur? Kalian harus siap-siap ya, karena aku akan membuat rambut kalian jadi berantakan. Ayo, teman-teman semuanya. Kalian lebih baik kabur. Soalnya tukang cukur ini aneh. Lihat rambutku. Hah? Mio? Bener Mio? Apa kata Baby Selin? Ternyata di sini ada yang dicukur lebih dulu daripada dia. Dan rambutnya berantakan sekali. Mio, lebih baik kita jangan cukur Baby Selin di tempat ini Mio. Kelihatannya dia nggak bagus-bagus amat. Bener Kak, Baby Selin juga udah keluar tuh, udah kabur. Iya, dia udah kabur guys bareng temennya. Namanya Uwu. Ya ampun. Mio, kita harus kejar Baby Selin. Dan kita harus membawanya ke tukang cukur yang lain. Iya kak, ayo kak kejar dia. Eh, mana Baby Selin? Ya ampun, kayaknya dia udah di depan sana deh guys. Kita harus membawa Baby Selin supaya Baby Selin mau dicukur. Tapi karena tukang cukurnya yang tadi, dia nggak mau guys. Ya ampun, mana Baby Selinnya? Cepat ke Gauta, cepat. Waduh, Mio, ayo Mio. Dia sepertinya udah di depan sana deh. Iya kak, dia cepet banget perginya. Iya, nah itu dia guys. Di sini ada temennya Baby Selin namanya Uwu. Ya ampun, namanya kenapa jadi Uwu? Bukannya dia aslinya namanya Lia ya Mio? Kayaknya sih ya kak. Soalnya Mio masih inget sama rambutnya. Iya, Uwu, Uwu. Kamu bukannya namanya Lia ya? Oh iya, kalau kamu nonton video ini coba kasih tau dong kenapa nama kamu ganti jadi Uwu. Bukannya aslinya Lia. Wah, Mio. Mio, ini kan gunting cukur guys. Ya ampun, kita harus melewati gunting cukur ini sambil menghindar dari cat ini guys. Itu adalah cat rambut ya. Kalau sampai kita kena cat itu, bisa-bisa rambutnya kak Yuta berubah warna guys. Kalian lihat. Mana si Mio? Mio tadi kena cat rambutnya kak. Tunggu sebentar ya. Iya. Ayo Mio, sedikit lagi, sedikit lagi. Kita akan kasih emote si Mio guys. Emote. Be-bam. Ya kakak. Bisa-bisa aja nih isengnya. Mio, ini dia Baby Selin. Kita tangkap dia Mio. Ayo cukur rambutnya. Ya ampun. Jangan, jangan. Jalin gak mau. Ya ampun. Baby Selin malah udah kabur dong guys. Dia gak mau dicukur. Eh, ada apa ini? Kenapa kita gak bisa lewat Mio? Oh iya, Mio juga gak bisa. Apa kita harus lewat tempat lain? Oh ini Mio. Ini ada ruangan. Eh, ini juga gak bisa dilewati. Ya ampun. Bagaimana cara kita melewatinya? Tapi kenapa Baby Selin bisa ya kak? Iya, tadi Baby Selin bisa guys. Aku gak bisa lewat situ. Oh, Mio. Ternyata kita harus loncat-loncat seperti ini Mio. Yah, gawat guys. Itu apa ya? Sepertinya itu adalah hair dryer deh Mio. Oh iya. Kita kalau gak loncat-loncat gak bakal ketiapas sama anginnya. Iya guys. Kalian berdua hati-hati guys. Soalnya ini adalah hair dryer. Ini biasanya rasanya panas sekali Mio. Iya kak. Oke, buat selanjutnya aku harus melewati tempat ini guys. Ya ampun. Kalian lihat kan? Itu siapa guys yang pakai lipstick? Aneh sekali lipsticknya. Kenapa tebal banget? Oh iya, teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya. Kalian jangan lupa guys. Dipencet tombol like dan juga subscribe-nya dulu ya. Supaya video kita banyak yang like Mio. Uh, kakak iyo. Ayo cepat kita lanjut lagi. Ayo Selin, Mio. Oke, sekarang kita sudah melalui tempat itu guys. Di sini ada bedak-bedak juga. Tapi, kenapa bedaknya warna biru dan juga warna pink? Mio, kamu mau gak pakai bedak ini yang berwarna biru? Oh, kayaknya ini bukan bedak kak. Ini blush on buat pipi itu loh kak. Oh, ini blush on. Oh iya, berarti yang di pipi itu blush on ya. Bukan bedak. Oke deh kalau gitu. Mio, kita harus lalui gunting lagi. Hampir aja kak Yuta jatuh dong. Aduh, tunggu dulu, tunggu, tungguin. Iya, yaudah kak Yuta tungguin kamu di sini. Ayo, sedikit lagi. Yeay, akhirnya si Mio udah lewat guys. Nah, ini dia. Sekarang kita harus melalui blush on ini. Terus. Ah! Oke guys, kita harus berhati-hati. Ayo Mio, tadi kak Yuta nyangkut di situ guys. Jadi kayaknya kita harus agak sebelah sini. Soalnya tadi kepalanya kebentur. Oke, itu dia. Aku udah sampe. Nice ini. Yeay, akhirnya. Uwu, kamu tadi ditanyain. Katanya kenapa kamu ganti nama jadi Uwu. Bukannya Lia ya. Coba kamu kalau nonton video ini. Kamu komen dong kenapa namanya jadi ganti. Ya ampun. Si Mio mana? Nah, ini dia guys. Si Mio akhirnya dateng juga. Wah, Selin. Kamu kenapa joget-joget? Uh, jualnya. Keguh ya lama. Lama. Ya ampun. Baby Selin ledekin si Mio guys. Ya ampun. Apa itu tadi Mio? Kak Yuta kena itu. Apa namanya? Buat lurusin rambut itu namanya apa sih Mio? Kak Yuta kok nggak tahu ya? Catokan kak. Oh iya. Namanya catokan guys. Ini adalah catok rambut. Kalau kalian pakai catokan ini, rambut kalian yang nggak lurus bisa jadi lurus guys. Tapi hati-hati ya kalau menggunakannya. Soalnya catokan itu bisa merusak rambut kalian guys. Jadi jangan dipakai terlalu sering ya. Uh, benar-benar. Selin pernah pakai panas. Iya dong Selin, panas. Yang betul yang mana ini guys? Kita harus melalui rambut dari patung-patung ini. Oke. Ya, Baby Selin salah guys. Kita tunggu si Uwu. Yang mana ini? Nah itu dia. Si Uwu benar Mio. Sebelah sini. Ya, ayo Uwu. Kamu naik lagi. Ya ampun. Ya, dia betul guys. Yang warna coklat ini. Oke, selanjutnya Kak Yuta kayaknya mau yang ini deh guys. Ya, ini dia. Ya, betul guys. Yang... Ah, salah dong. Salah kak. Iya, salah. Yang paling terakhir bukan yang warna kuning Mio. Salah. Wah, kira-kira warna apa ya? Kak Yuta juga nggak tahu. Oke guys. Tadi aku masih ingat yang pertama sebelah kiri, kanan, terus tengah guys. Iya, betul tengah. Nah, ini dia tengah lagi dong. Yeay. Uwu, terima kasih. Kamu sudah jadi bahan percobaan guys. Oke, aku sudah sampai di checkpoint selanjutnya. Nah, Selin. Mio. Kamu mau pakai ini nggak Mio? Disini ada rambut palsu Mio. Wah, tunggu Kak. Mio yang disini aja belum selesai. Belum sampai Kak. Hah? Mana guys? Kalian lihat si Mio nggak guys? Oh, itu dia. Si Mio ada di sana. Ya ampun. Kita harus emotin si Mio supaya dia jadi tambah cepat guys. Bo-ban. Aduh, Kakak. Kasih tahu Mio dong harus lewat mana? Yaudah, Kak Yuta kasih tahu kamu ya. Kayaknya ini. Nah, ini yang sebelah sini Mio. Tadi kamu udah belum? Belum kan? Belum, Kak. Iya, yang sini dulu. Oke. Nah, itu dia guys. Si Mio tadi nggak bisa soalnya nggak tahu yang mana. Selanjutnya tinggal warna coklat doang Mio. Dua kali. Oke, Kak. Oke. Nah, ini dia guys. Selanjutnya aku akan ngumpet di sini dan kagetin si Mio ya. Mana si Mio? Dia masih belum datang juga guys. Mana ya? Nah, itu dia. Bah! Mio! Wah, Kakak. Wah, Kakak. Yuk, lama. Ayo kita tinggal aja. Tinggal aja. Iya, Selin. Ayo kita tinggal aja Selin. Si Mio lama banget soalnya. Waduh, Selin jangan gitu dong. Kak Mio juga lagi berusaha nih. Aduh, kenapa aku yang jatuh guys? Ya ampun. Gara-gara ledekin si Mio, aku jadi jatuh. Oke, aku harus berhati-hati dan bersabar guys. Kita akan bersabar. Nice. Ayo, Selin. Gantian dong. Ayo, kamu duluan deh. Nah, kan. Dia jatuh guys. Dia jatuh soalnya di sini ada atap itu. Jadi kita kebentur. Oke, kita harus berhati-hati guys. Kayaknya harus lari sambil loncat. Itu harus lari sambil loncat Mio. Yang di kardus itu. Oh gitu. Oke, Mio coba kak. Oke guys. Kita harus melalui tempat. Ah, aku nyangkut. Ya ampun. Aku nyangkut tapi bisa guys. Tenang aja. Karena badan Yuta gemuk. Jadinya tadi nyangkut. Cuman gak jatuh guys. Oke, sekarang kalian tau gak? Kak Yuta baru aja beli emote yang ini guys. Nah, ini dia guys. Emotnya baru yang punya Kak Yuta. Yeay. Siapa yang kalian punya emote itu juga guys? Coba kalian komen di bawah kalau kalian punya emote kayak gini. Ya ampun. Ini harganya murah banget loh guys. Cuma 50 robux aja. Mana si Mio? Mio, ayo Mio. Kamu bisa gak? Iya kak. Tadi Mio udah sampai ke atas. Mau jatuh. Ya ampun. Si Mio masih belum sampai guys. Selin, tungguin Kak Yuta. Oh, iya, iya. Tapi cepat. Iya Selin, tunggu sebentar. Oh iya. Di sini ada hair dryer juga. Dan juga sepertinya ini ada pewarna rambut. Baby Selin kalau rambutnya di mana? Dia lagi ngapain? Ampun. Dia malah sembunyi di balik tiang lambung guys. Gak jelas banget emang. Mana si Mio ya? Mio, ayo cepat Mio. Lama banget. Iya kak, iya. Dikit lagi nih. Oke, Kak Yuta tunggu ya. Oke, makasih. Ah, itu dia. Akhirnya kamu dateng juga Mio. Iya, makasih lo udah ditungguin. Iya. Selin, kita harus lewat mana? Kok mereka berdua malah lewat atas guys? Baby Selin sama si Uwo. Bukannya kita harus lewat sebelah sini ya? Wah, mereka berdua aneh banget Mio. Mereka malah lewat atas. Ya ampun. Kalau Kak Yuta mau lewat sebelah sini aja guys. Soalnya Kak Yuta suka kalau ada rambut palsu kayak gini. Oke, aku sudah berhasil. Tinggal si Mio. Ayo Mio, sedikit lagi. Iya, yeay. Mio berhasil. Yeay, akhirnya si Mio berhasil guys. Nah, ini dia guys. Ini adalah orang yang rambutnya dicukur. Kalian lihat gak? Rambutnya jadi aneh banget guys. Katanya kita harus melewati giant manekin ini. Oh, Mio. Berarti ini adalah manekin raksasa. Loh. Mio. Iya. Cepat naik Mio. Kamu lihat ini. Di sini ada kuping siapa? Uh, kuping yang cantik. Yang cantik. Waduh, Selin. Yang cantik itu Kak Mio. Iya, itu adalah kupingnya lebih Selin. Kita harus kemana guys? Kok gak kelihatan sih jalannya? Ya ampun. Wow, Mio merosot Kak. Hah? Merosot? Iya. Kak Yuta terus aja lewatin manekinnya. Ah, Mio tunggu. Iya, iya Kak. Wah, Mio ternyata di manekinnya itu ada perosotan. Iya Kak. Selin udah duluan sama si Lia. Iya. Mereka berdua duluan terus. Oh iya. Mio, rambut kamu kusut gak Mio? Kayaknya ini sampo buat lurusin rambut deh. Kalau kamu mau, kamu duduk di sini. Biar Kak Yuta keramasin kamu. Wah, gak mau ah, gak mau. Nanti Mio keramas di rumah aja Kak. Wah, gitu ya. Yaudah deh kalau gitu. Sekarang kita harus pelan-pelan melewati pisau cukur ini Mio. Iya, iya. Oke, itu dia guys. Pisau cukurnya udah aku lalui. Eh, ada apa ini? Uwu, kamu mau dicukur ya? Rambut kamu udah bagus tau. Jangan dicukur. Ah, maybe Selin juga. Dia ngapain Selin? Katanya tadi kamu gak mau dicukur. Kenapa sekarang malah di sini? Aneh sekali. Oh iya, Jelin. Tenang aja cukit-cukit di sini. Wah, Mio ayo cepat Mio. Kita harus segera pergi ke lantai paling atas. Iya kak, iya. Tungguin. Mio. Iya, Mio udah sampe kak. Ayo cepet. Wah, baby Selin. Mana Mio? Kamu liat baby Selin gak? Uh, Jelin di bawah. Tunggu, tunggu, tunggu. Wah, baby Selin masih di bawah guys. Mana? Wah, itu dia. Ya ampun. Mio, dia masih ada di bawah banget. Waduh, bagaimana ini Mio? Kita harus tunggu dia. Liat itu. Dia lagi keliling-keliling naik tangga guys. Iya kak, dia itu gaya banget. Tadi jalannya aja sambil mundur. Iya, jalannya sambil mundur guys tadi. Eh, ya ampun. Di sini ada gunting cukur guys. Kita harus berhati-hati. Soalnya dia bergerak memutar Mio. Oke, kita harus tahu polanya dulu guys. Nah, ini dia guys polanya. Mereka berputar ke arah mana? Oke, nice. Setelah tahu polanya, gampang banget guys. Melewati tempat ini. Yang terpenting, kita sudah tahu polanya dulu ya. Nah, itu dia. Uwu, Uwu, Uwu. Ya ampun. Dia nunjukin jalan ke kita guys. Ini dia. Baby Celine sudah datang. Ayo, Selena. Ya ampun. Aku jatuh dan nginjek si Uwu guys. Oke, oke. Ya, Baby Celine juga jatuh dong. Oke. Mana si Mio? Mio juga jatuh kak. Wah, si Mio juga jatuh. Oke. Celine mau duluan, mau menang, mau menang. Wah, Celine. Hati-hati ya kalau kamu mau duluan. Yaudah. Oh ya, teman-teman semuanya. Eh, Kak Yuta mau ingetin kalian guys. Kalian jangan lupa ya. Kalau rambut kalian sudah panjang, kalian harus menyukur rambut kalian guys. Supaya tidak mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Tapi kalau buat kalian cewek, kalian terserah deh mau digimanain. Yang terpenting rambut kalian rapi, wangi, dan juga bersih guys. Oke. Mio? Iya, Mio duluan kak. Cepet. Ya ampun. Kayaknya kita harus lewat sebelah sini deh guys. Kita ikutin Baby Sally. Oke, jadi berhasil guys. Ah, nggak perlu. Kita nggak perlu naik ke atas sana guys. Oke, jadi kita akan susul si Mio. Kenapa kamu diem Mio? Ini susah. Yeay, akhirnya berhasil. Satu lagi. Wah, ini dia guys. Kata si Mio ini susah. Ternyata benar dong. Itu mepet banget Mio. Iya. Iya, mana si Mio guys? Mio jatuh. Wah, si Mio jatuh guys. Guys, lihat ini. Sekarang si Uwo juga jatuh dong. Ya ampun. Mereka berdua ini bagaimana? Nah, itu dia. Kita akan kagetin di sini guys. Kita akan kagetin kalau mereka udah sampai. Nah, itu dia. Sebentar lagi mereka sampai guys. Kita akan kagetin mereka. Kita akan joget-joget dulu. Nah, ini si Uwo bentar lagi. Bentar lagi si Uwo. Ah, Uwo. Ya, dia nggak kaget guys. Nah, si Mio mana? Ya ampun. Mio. Iya kak, ayo. Kita lanjutin lagi. Ayo kita lanjutin guys. Kayaknya kita harus lewat sebelah sini. Nah, ini dia. Ya ampun. Ini rambut siapa? Kecil-kecil sekali Mio. Mio juga nggak tahu. Aduh. Aduh Mio. Kak Yuta salah jalan. Ya ampun. Itu kecil sekali jalannya. Mirip sekali dengan jembatan si Rotol Mustakim. Wah, ini dia guys. Oke. Mio. Iya kak, tunggu. Mio ada di sini. Wah, Kak Yuta. Iya, Kak Yuta jatuh tadi Mio. Ya ampun. Kita harus berhati-hati guys. Oke, ini dia. Aku udah sampai. Tinggal si Mio guys. Kita tungguin. Ayo. Mio. Mio. Wah, Mio jatuh. Kita harus emotin dia guys. Supaya dia tambah cepat. Mana ya? Be-ban. Tinggal aja. Tinggal aja. Ke Mio lama. Wah, Selin. Jangan Selin. Jangan ditinggal. Ya ampun. Mereka berdua malah udah duluan guys. Itu dia si Lia. Tunggu sebentar Lia. Aku tunggu si Mio dulu ini. Ya. Mana guys si Mio? Ayo cepat Mio. Kamu lama sekali. Iya kak, maaf. Tunggu sebentar ya. Iya. Kamu harus loncat menyilang. Dari kiri ke kanan. Lalu dari kanan ke kiri. Jangan sampai kamu menginjak yang bercahaya itu. Oke, oke. Mio tau kak. Oke. Bagus kalau kamu udah tau. Tapi kenapa kamu masih gagal aja. Iya. Ini terlalu kecil buat Mio. Wah, Mio. Kamu ini. Dikit lagi. Ya, dikit lagi Mio. Ayo semangat. Oke, oke. Kak Yuta jangan berisik. Nanti Mio jadi gerogi. Ya ampun. Dia nggak suka guys. Kalau kak Yuta berisik. Soalnya si Mio itu. Kalau kita buru-buru. Dia malah jadi cepat jatuh guys. Oke, itu dia. Sekarang kita harus melewati mata gunting cukur ini Mio. Oke. Aku udah berhasil. Nah, ini dia. Si Lia dan baby Celine malah joget-joget. Aku juga punya emote kayak gitu Celine. Lihat nih. Ya, mana bentar guys. Aku tadi nggak bisa emotnya. Oke, aku akan kasih emote baby Celine. Ini dia. Yeay. Aku juga punya emote ini dong. Asik. Yeay. Ayo Mio. Sekarang kita harus lewati mata gunting cukur ini. Iya, ayo kak. Ayo. Oh, kita harus pilih yang mana. Oh, kenapa pintunya berubah Mio? Oh, di sini kakak Yuk. Kakak Yuta lewat sini. Oh, yang sebelah sini. Oke. Ini dia guys. Ini tempatnya kecil banget ya. Mirip tower. Yeay. Akhirnya kak Yuta udah sampai sini aja. Mio. Ayo Mio. Kita harus berhati-hati. Teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak kenapa kak Yuta bisa berhasil melalui yang tadi? Kak Yuta skip guys. Bayar Robux 25. Ya ampun. Itu dia. Soalnya tadi tempatnya kecil banget Mio. Kak Yuta nggak bisa. Yaudah kan nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita... Apa yang terjadi ini? Kenapa kursinya bergerak sendiri? Waduh. Jangan-jangan kursi hantu kak. Hah? Kursi hantu? Mana ada Mio? Berarti tempat ini ada hantunya dong. Atau jangan-jangan kursi ini adalah kursi elektrik Mio. Kursinya bisa bergerak sendiri dengan listrik. Oh gitu. Yaudah. Pokoknya tungguin ya kak. Iya. Ayo guys. Si Mio disana dong. Dia masih belum sampai juga. Oke. Mio. Sedikit lagi Mio. Ya. Dia meninggoy dong. Ya ampun. Ayo. Baby Celine lagi apa disini? Kita akan ikutin Baby Celine guys. Dia disini. Kita akan emot juga kayak gitu ya. Ya Celine. Kita disini aja yang ngumpet. Soalnya si Mio lama sekali nih. Mio. Mana ya? Dia kok gak ada juga guys. Iya kak. Dikit lagi. Sedikit lagi. Ah. Ini dia. Aduh Mio. Kamu ngagetin kak Yuta tau. Padahal pintunya baru aja mau kak Yuta buka. Wah gitu. Maaf ya kak Mio gak sengaja. Iya. Uwo. Kamu lihat apa? Disini ada jalan guys. Epa kita bisa loncat kesana? Oh. Ternyata bisa dong. Guys. Kalian berdua. Ayo cepat turun. Mio. Uwo. Ya ampun. Kita jadi harus lewat sini kak. Iya. Kayaknya kita harus lewat sini guys. Nah. Ini dia guys. Akhirnya. Sekarang dia gak bisa keluar guys. Tukang cukur ini. Wah. Kalian. Ayo cepat masuk lagi. Katanya kalian mau dicukur. Ayo cepat masuk. Gratis nek. Kalau kalian mau. Wah. Aku gak mau dicukur disini. Soalnya cukuranmu jelek. Uwo. Baby Selin. Kamu juga jangan masuk disini guys. Jangan dicukur lagi. Ya ampun. Ayo kita pergi. Uwo. Ayo pergi. Nah itu dia guys. Mio. Mio. Kakek Iyo. Tadi. Maju ke portal. Kakek Uta. Hah. Si Mio masuk ke portal. Ya ampun. Jangan-jangan. Si Mio masuk ke portal. Yang mana ini? Oh. Yang pinggir. Yang pinggir. Yang pinggir. Yang kiri apa yang kanan Selin? Yang kiri kakek Uta. Ayo kita campelin aja. Yang itu. Eh. Jangan dulu guys. Aku mau penutupan dulu. Selin. Sini Selin. Ah. Ya ampun. Baby Selin malah ikutan guys. Bareng si Lia. Eh Lia. Yah. Sekarang tinggal Kak Yuta aja sendirian disini guys. Ya ampun. Mereka bertiga meninggalin Kak Yuta. Ayo teman-teman semuanya. Ya udah. Karena si Mio, Baby Selin, dan juga si Uwu ninggalin Kak Yuta. Jadinya sekarang Kak Yuta sendirian guys. Buat kalian yang masih belum like dan juga subscribe juga. Kalian bantu ya. Video ini supaya mendapatkan 1 juta like guys. Nanti Kak Yuta jadi tambah semangat bikin kontennya. Eh. Ini dia. Ya udah deh. Kalau gitu. Aku juga akan pergi menyusul si Mio, Baby Selin, dan juga si Uwu. Bye-bye. Bye-bye. Yeay. Dadah semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax